Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Felifiana Altafalma, kelas A, grup D. Saya mahasiswa aktif Politeknik Pertanian Negeri Kupang Prodi Manajemen Pertanian Lahan Kering. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang irigasi tetes beserta dengan komponen-komponennya. Irigasi tetes adalah cara untuk menghemat air dan pupuk dengan cara meneteskan air secara langsung pada permukaan pelan-pelan pada permukaan tanaman maupun pada akar tanaman. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari irigasi tetes. Yang pertama, bak penampung. Fungsi dari bak penampung itu sendiri adalah untuk menampung air dan menyalurkannya ke tanaman. Baik, yang kedua, pipa penyisap. Fungsi dari pipa penyisap adalah mengisap air dari bak penampung menuju ke tanaman. Yang ketiga, pompa air. Fungsi dari pompa air adalah mengisap air dari bak penampung melalui pipa penyisap. Yang keempat, pipa elbow. Fungsi dari pipa elbow itu sendiri untuk membelokkan arah. Baik, komponen yang kelima adalah stop keran. Fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan air. Yang keberikut, komponen yang keberikut, pipa sub utama. Fungsinya untuk menyerap air dari pipa utama ke pipa lateral. Yang keberikut, komponen yang keberikut, pipa lateral. Fungsinya untuk menerima air dari pipa sub utama menuju ke emitter. Komponen yang terakhir adalah emitter. fungsinya untuk menerima air dari pipa lateral. Kemudian, ditutup pada tanaman. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang irigasi tetes beserta komponen-komponennya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.